Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar saudaraku? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat ala fiat Amin Amin Nah sekarang saya akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Ahmad Apa kabar Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Ahmad ini dari Kepulauan Riau Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Kepulauan Riau Pak Ahmad, Pak Ahmad dah lama tanya Pinang Pak Ahmad? Saya lahir Pinang besarnya di Sumatera Sumatera mana? Pulau Kijang Oh Pulau Kijang Pulau Kijang itu di Indra Girihilir Riau Daratan Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol tentang cerita yang berkenaan dengan Yang sering diobrolin di pos ronda Terutama cerita misteri Nah, di Riau Daratan, di Sumatera Barat, di Kalimantan itu ada yang namanya cerita ini Pak Ahmad Ya, makhluk halus Jin dan manusia akan diciptakan untuk beribadah kepada Allah Nah, sekarang fenomena ini apakah di daerah Kepulauan Riau juga ada? Jadi, terutama tentang ada yang menamakannya orang Bunian Nah, orang Bunian itu kalau di beberapa daerah ada yang mengatakan penduduknya hanya perempuan semua Ini wanita semua dan istananya tidak bisa manusia melihatnya benar? Di Kepulauan Riau bagaimana Pak Ahmad? Tapi kalau di Bintan itu Aku pun belum pernah ada juga kan Kalau teman-teman cerita bagaimana? Cerita Kalau istananya ada Tapi ya anunya tidak ada lah gitu kan Istana apa semuanya itu kolam Tapi berbentuk bisa dilihat sama manusia biasa? Bisa Itu tempat pemandiannya ada Itu di Gunung Bintan? Di Gunungnya di atas Di atas? Oh berarti tidak semua orang bisa naik sana ya? Tergantung kekuatan Sebagian, iya Tapi tidak lah, bisa Tidak tinggi Tidak tinggi? Ini kan dataran gitu Kalau dari Tanjung Pinang berapa lama? Kalau dari Pinang berapa? Dua jam Dua jam? Tahu lah Kalau naik pesawat yang turun di Batam Dari Batam ke Tanjung Pinang dua jam ya Pak Anek? Ferry ya? Tidak, naik mobil Tidak, kalau dari Tanjung Pinang, eh dari Batam ke Tanjung Pinang? Tidak, ferry Tidak, ferry dari Tanjung Pinang Tidak sampai dua jam lah Satu jam setengah atau berapa gitu Kan tempat wisata itu sekarang Oh sekarang tempat wisata? Yang dihandalkan Pulau Bintan kan wisatanya di situ Di sana kan ada pertanian Iya Jadi kalau dulu terkenal ini ya Ya angker lah gitu ya Jadi ada cerita-cerita kawan-kawan ada orang-orang yang hilang nggak Pak? Tidak, kalau aku Cuma ya Kalau masalah itu aku kurang paham Sebatnya kalau saya dulu tuh di bagian-bagian laut Oh Tentang pelayaran Jadi kalau masa-masa itu kurang Tapi ada cerita itu ya? Ada, dengar-dengar gitu Ada, memang ada gitu bunyi Maka itu kalau orang demo-demo di sana tuh Apa aja demo? Panas Itu nggak jadi ini Nggak panas orang itu Demo-demo tapi nggak panas Nggak, nggak semangat gitu Oh Nah itu Jadi ada, ada misteri itu orang Demo Tapi nggak panas Ya, karena sesuatu hal seperti itu ya Iya Disimpulnya ke situ kan Kegaiban itu Sebanyak mimpin itu katanya Yang di situ perempuan katanya Oh Nggak bisa anulah gitu Iya, jadi perempuan menenangkan lah Makanya di situ kan Cina Semua itu berbaul Jadi nggak ada yang saling Oh Nggak ada Soalnya banyak suku apa yang panas-panas Tapi kalau udah sampai Pulau Bintang itu nggak ada Yang sukunya panas Berdarahkan apa Ketorong Merah itu nggak Langsung hilang Kalau udah sampai sana Luntur Jadi Segi-segi positif Dari keberadaan mereka Bagaimana percaya atau tidak ya Bahwa itu Membuat suasana tenang di Pulau Bintang Jadi pengalaman dulu ada juga Pak Yang demo Demo Cuman Waktu Sebelum 2000 Yang itu ya Perebutan provinsi Provinsi kan saya Keluarga Pokoknya Generasi kami Yang merebut ke provinsi itu Yang bukan provinsi itu Jadi orang yang provinsi lah Nggak bisa Pagi Masih 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 Jadi Jadi waktu pembentukan Kepulauan Riau menjadi provinsi Panas juga ya Panas Demo Tapi demo Biasalah gitu Demo-demo gitu Nggak ada kayak macam Apa nih Jara-jara sini Apa gitu Nggak ada Itu di Pulau Bintang Kalau di Ini Di laut gitu Ada cerita-cerita ini Nggak Pak Kalau di laut itu Ada juga Banyak Kalau di laut Kalau di laut itu Kalau keluarga saya itu Boleh katakan Kalau punya Masih Masih Punya semua Dia kan orang-orang Pelayaran semua Kan orang-orang keluarga saya Jadi ilmu-ilmu Untuk Nggak Itu pasti ada Jadi berlayar juga Harus punya Ini ya Kalau di belayar itu Kalau nggak ada punya Itu Habislah kita di laut Dijara sama dengan Aparat-aparat Nggak bertanggung jawab Iya Jadi Sedara gue Kalau di laut itu Jadi tidak hanya Makhluk-makhluk halus saja Jadi Laut terkenal dengan Apa Dengan Penghuninya Dan juga Makhluk kasar ini juga Yang harus di ini Oknum Ya Pak Oknum Kalau Kalau nggak ada gitu Habis kita Bukan Masalah habis apa Kocek kita habis Di peras Kalau Makhluk kasarnya Kocek kantong kita Kantong kita Habisnya Kalau bahasa Melayunya kocek Di kantong Jadi uang-uang keluar Untuk Ini Terus Kalau untuk Yang misteri yang lain Jadi Gangguan-gangguan itu aman ya Gangguan-gangguan dari Kalau orang itu belayar Kalau Belayar dulu lah Kalau Berbapak saya itu belayar Belayar Angin tak ada tuh Bisa Bisa didatangin angin Itu Mestir gaipnya Angin gak ada tuh Kita udah di tengah laut Ya kan Ya Mesin gak ada Mbak Pak Mereka Manggil angin itu Ilmunya Nabi Sulaiman Begitu Parturoli ada Itu Dia Enggak Enggak bisa Enggak bisa Lihat sama kita Itu Yang 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 dilindungi itu kan Sama aparat Tikus-tikus itu Jadi ada Ada Inilah Pegangan Yang Biar tidak Dilihat oleh Aparat Gitu ya Yang ini Jadi Kalau misalnya Mesinnya mati Butuh angin Dengan Layar Gitu Bisa mendatangkan Angin juga Mesin itu Angin itu Mesin gitu ya Kalau Pelayaran tuh kan Kalau zaman dulu Kalau zaman sekarang Ini kan Sudahlah Tapi biasanya Ada ritual sendiri Gak sih Ritual ngasih Makan Kayaknya Kalau waktu Enggak ada Bunga Enggak ada Cuman Ya namanya itu kan Baca-baca Kalau apalagi Orang-orang Asli Asli apa Kalau Sana bilang Orang asli Orang asli Orang asli Orang asli Orang laut Gak ada Cuman dibaca Baca gitu Udah Itu memang Buat ilmu Dia memang Paten Paten Beginilah Mantap Ilmu Kalau ilmu Orang Tapi mereka Ini Agamanya Ada yang Sebagian Islam Ada juga yang Kayak Bukan Kepercayaan Gak ada Dia kan Belum Belum ada Agama Sekarang Sekarang Baru ada Yang agak Kristen Jadi Percaya Kepada Tuhan Aja Mereka Sebelum Bergaul Sama Kita Jadi Mereka Tidak Menganut Agama Samawi Tapi Jadi Turunan Dari Dulu Belum Masuknya Agama Ke Nusantara Mereka Sudah Punya Kepercayaan Itu yang Dinamakan Kepercayaan Yang Kalau gak salah Kepercayaan itu Sekarang ada Direkturatnya Pak Kementerian Pendidikan Dan itu kan Aslinya Orangnya Itu kan Aslinya Kepulauan Riau Orang itu Orang Orang Laut Aslinya Kalau kita Yang Yang Orang Pendatang Semua 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 Jawa Jawa Dari Yang Aslinya Orang Kepulauan Riau Itu Orang Orang Laut Kalau Orang Sampan Sampan Tidurnya Di Laut Sampan Itu Ada Disitu Makan Disitu Semua Mencari Reseki Disitu Jadi Kalau Dia Tidur Tidur Sampan Tidurnya Tidurnya Lebarnya Panjang Berapa Tidur Jadi Cari Reseki Disitu Tombak Ikan Apa Segala Macam Ikan Tidur Abang Angkat Saya Bapak Angkat Saya Orang Itu Karena Saya Mau Dikasih Ilmu Saya Tidur 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 Sudah Bapak Bapak Buat Ikan Boleh Datang Tidur Boleh Datang Tidur Baca 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 Apalagi Ada Nudia Dikit Apalagi Kalau Sarat Sarat Orang Tapi Pakai Sarana Air Juga Air Apa Air Iya Ada Juga Air Gitu Jadi Memanggil Ikan Untuk Datang Teman Saya Banyak Saking Kepepet Sudah Minta Misalnya Pak Ahmad Dikasih Gitu Itu Pak Ahmad Melakukan Ritual Enggak Harus Puasa Atau Enggak Tahu Tuga Aku Enggak Enggak Pernah Tapi Pak Enggak 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 Cuma Kalau Mau Enggak Ini Dibantu Orang Aku Bapak Angkat Ada Abang Angkat Banyak Kalian Sudah Meninggal Semua Sekarang Sebelum Dorong Dulu Kalau Untuk Godain Perempuan Pak Woi Gak Besok Bawa Bungkus Bawa Bungkusan Ketempat Pernah Teman Saya Pemain Bola Jadi Duduk Datang Dari Laut Dia Orang Agak Gini Bukan Orang Itu Kayaknya Bau Kalau Hari Bau Teman Saya Buka Beludang Enggak Sengaja Luda Gini Kan Lewat Dia Disangkannya Dia Meludah Dia Wah Besok Langsung Angkat Ikut Sama Dia Pakai Bungkus Setigul Ikut Pakai Naik Perahu Itu Apa Dia Ngambil Udah Nggak Tau Lah Pokoknya Nggak Tau Lewat Alam Berarti Intinya Nggak Boleh Meludah Sembarangan Lah Kalau Dipan Dia Bilang Kita Duh Bau Udah Hancur Lah Jadi Harus Ada Sepan Sandun Meskipun Ya Walaupun Dia Nggak Usah Ngomong Merendahkan Benar Tidak 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 Lama Kalau Dia Bilang Lu Bau Bus Besok Lu Dah Ikut Sama Dia Tidak Saya Tidak Sekampung Tidak Banyak Abang Saya Kan Dulu Waktu Masih Kecil Baru Arwah Saya Dulu Kan Saya Belum Belum Disana Belum Pinang Bahkan Berbau Rumah Saya Sama Dia Dekat Dari Sini Kesanalah Dekat Bagaimana Orang Kampung Dia Bagai Nelayan Jadi Kalau Kita Mau Belayar Mau Apa Sudah Ada Memang Nus Untuk Dia Ikut Ikut Dia Memang Kalau Di Laut Tekong Namanya Tekong Megang Kemudi Kemana Haluan Jagonya Dia Jagonya Jadi Dia Tahu Kita Tinggal Duduk Aja Kan Nanti Oh Angin Nggak Ada Ini Dia Aku Pernah Ikut Pernah Kan Ikut Ikut Yang Menutup Pake Perahu Kecilan Begitu Nangkap Ikan Di Laut Pak Dulu Pakai Ini Meter Lampu Di Lampu Di Depan Gitu Kan Jadi Aku Belum Tahun Aku Kedayung Gini Kan Dayung Dua Dua Kekin Itu Biar Nomba Ikan Ikan Tengah Lari Itu Kena Di Dalam Air Kedalaman A2 Meter Bisa Bisa Kena Ikan Kedalaman 2 Meter Dua Lari Teng A2 RIPUT Turun A2 Terpanduan Angin Gitu Hujan Gitu Amat Diam Yang penting Kita Nggak Usah Tegun Diam Sudah 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 jauh hidup si hujan dulu kemana begini tuh wadah udah udah di depan kita itu bisa ngarahin gitu ya bisa ngarah dia jampingnya tuh nggak ada pakai bunga apa tuh nggak ada duduk aja tahapnya dipegang gitu kan udah oh orang itu rumahnya uh jarak nulis jarak yang mudah jadi dikenal dia mereka itu orang orang laut itu ya kasih anu ilmu perempuan eh anu banget ambil aja nih biar kok kasih dia kan ada kalau orang itu kan orang duk mata doyong itu kan ilmu ini mata duyong oh iya iya aku pernah dulu air mata duyong dia kan banyak orang tuh ahlinya itu air mata duyong itu air mata duyong itu bener-bener air mata iya dia ikan gitu ya ikan dikerasan selaku mungkin kayak macam nasi itu Oh iya iya jadi bukan cair ya enggak enggak ya Oh jadi istilahnya air mata duyong yang bisa untuk itu ya orang itu kan air mata duyong sama apa itu bulu perindu itu orang itu 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 udah ada orang itu tuh udah punya itu ilmunya tuh iya oke kita menambah wawasan lagi tentang cerita-cerita eh lokal kita Nusantara ini cerita dari Kepulauan Riau nah besok kita sambung lagi dengan cerita yang lain lagi saudaraku mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita semua dan ya inspirasi kita mudah-mudahan kita bisa berkunjung ke Kepulauan Riau terutama Pulau Bintang saudaraku mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua Iwan Gardiawan Pak Ahmad untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iwan Gardiawan Riau terutama